Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum dong wawu gengji season 4 terbaru Yaitu episode 27 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tau cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan wu geng yang telah berhasil memasangkan kepala Singtian ke tubuhnya Tapi tiba-tiba hal itu membuat para prajurit bayangan menerima hukuman yang mengerikan Dan saat ini Singtian berusaha keras melawan ketiadaan yang berada di dalam dirinya Di episode ini diperlihatkan wu geng yang penuh percaya diri Mengajak Neza untuk mengalahkan Singtian bersama-sama Mereka pun tak gentar sedikit pun dan langsung maju bersama Wu geng pun langsung melompat dan mengeluarkan jurus rawangan Dewa Air Sedangkan Neza pun mengeluarkan putaran roda terbang Dan tak berhenti disitu Wu geng pun terus menekan Singtian dengan mengeluarkan senjatanya lagi Yaitu tembakan-tembakan putaran mataharinya Serangan kombinasi itu pun membuat Singtian pun ambruk Tapi dengan cepat Singtian pun masih bisa bangkit guys Ia pun langsung menyerang balik dengan jurus tarian kapak perang Menghadapi serangan Dewa yang sangat kuat itu Wu geng pun langsung mengeluarkan dinding monokrom tiga lapis Tapi dengan mudahnya tarian kapak perang Singtian pun menembus ketiga lapisan itu Dan langsung melemparkan kapaknya ke arah Wu geng Wu geng pun sekuat tenaga menahan kapak raksasa itu dengan tangan robotnya Tapi jelas Wu geng pun belum mampu menahan tarian kapak yang genas itu guys Wu geng pun langsung terdorong kapak Singtian dan nyangkut di atas tiang Neza yang melihat kondisi Wu geng yang tercepit itu Ia pun langsung melompat untuk segera menolong Wu geng Hingga akhirnya Wu geng pun mulai menyadari Kalau tarian kapak perang milik Singtian memang benar-benar menakjubkan Dan satu-satunya cara untuk mengalahkannya Yaitu harus membutuhkan kekuatan ledakan Wu geng yang lebih besar darinya Wu geng pun langsung teringat ketika ia meledakkan tubuh dari monster glutoni Ia pun langsung dapat ide lagi Yaitu melakukan hal yang sama untuk melawan tarian kapak Singtian ini Wu geng pun langsung memastikan bubuk mesiu Neza masih ada Dan ia pun langsung membisikkan strateginya kepada Neza Wu geng pun mengatakan kepada Neza kalau kesempatan mereka hanya satu kali saja Jadi rencana ini harus dilakukan dengan benar-benar Singtian pun kini berlari untuk segera mengambil kapaknya yang masih menancap Dan menurut Wu geng itu adalah kesempatan emas Ia pun dengan cepat melompat ke atas Singtian Wu geng pun langsung merilis kekuatan ilahi monokromnya Untuk mengkompres bubuk mesiu Dan langsung menembakkannya dengan tembakan kanonnya Dan benar saja Trek itu berhasil membuat Singtian pun terluka Dan jika Singtian terluka Maka ketiadaan akan menyatu dengan tubuhnya Dan kesempatan menang Wu geng pun jadi tambah besar guys Neza pun tak mau kalah Ia langsung mengeluarkan jurus putaran roda terbang Cincin emas yang banyak itu pun berhasil mengikat kaki Singtian Melihat hal itu Wu geng pun langsung melancarkan jurus tinju keganasan dunia Dilanjut dengan amarah dewa air Serangan beruntun Akhirnya Singtian pun bisa di kalahkan guys Tapi tiba-tiba Ketiadaan yang keluar dari tubuh Singtian pun langsung menyasar ke tubuh Wu geng Dan dengan cepat Wu geng pun langsung melindungi dirinya dengan perisai monokromnya Tapi tak disangka setan-setan ketiadaan yang bergentayangan itu bisa bicara dan mempunyai kesadaran Sehingga hal itu membuat Wu geng menjadi heran Karena ketiadaan seperti ini berbeda dengan yang ia temui saat didomain dewa Setan-setan ketiadaan itu pun sangat tertarik dengan tubuh Wu geng Bahkan mereka menganggap kalau tubuh Wu geng ini lebih baik daripada tubuh Singtian Tahu bahwa saat ini ketiadaan sedang menginginkan tubuhnya Wu geng pun langsung waspada Tapi menurutnya ini sudah tak ada cara lain lagi Dan tak diduga Wu geng pun malah berniat untuk menyerap semua aura hitam tersebut Agar aura iblis itu tak membahayakan semua makhluk hidup Dan tentunya ia melakukan ini juga bukan tanpa alasan Karena dengan kekuatannya yang sekarang Wu geng sangat yakin Kalau ia pasti bisa mengatasinya Dan tiba-tiba saja Wu geng pun sekarang memasuki ingatan Singtian lagi Dan ia pun melihat Kalau kepala Singtian sudah terpenggal Dan tak hanya itu Seketika muncullah sang raja terakhir Yaitu Tian dalam ingatan tersebut Tian atau rajanya para dewa itu Tiba-tiba saja malah menangkap dan merantai dewa api Yang telah memenggal kepala Singtian kemarin Dan Tian pun langsung mengeksekusi mati dewi itu Dan disitu ia mengatakan kalau mulai sekarang Tak akan ada lagi wanita pemikat di dunia ini Dan Wu geng pun seketika sadar kembali Ia pun berusaha sekuat tenaga menahan pengaruh dari aura hitam ketiadaan Dan untungnya Wu geng pun akhirnya berhasil mengontrol dirinya Dari pengaruh ketiadaan yang sekarang berkumpul di dalam tubuhnya Jelas saja hal itu membuat Neza khawatir Tapi Wu geng pun mengatakan Kalau saat ini dia baik-baik saja Dan bersama dengan itu Terlihat kini Singtian pun mulai tersadar Ia pun langsung berdiri dengan kondisi yang sudah terbebas dari pengaruh ketiadaan Ia pun lalu bertanya kepada Wu geng Apakah Wu geng pernah bertemu dengan gonggong Atau pemimpin lima aliansi Dan Wu geng pun menjawab Kalau gonggong itu adalah orang yang telah membantunya Meleburkan sarung tangan robotnya itu Dan disitu Singtian pun berkata Kalau pemimpin aliansi Atau gonggong itu Yang dulu sangat hebat Sekarang sudah mati Perlahan-lahan membusuk Karena semakin melemah dan mengalami kekalahan Akan tetapi Wu geng pun dengan menunjukkan sarung tangan robotnya Mengatakan kalau sejatinya Gonggong itu tak melemah Karena dia mengalahkan dewa bersama Wu geng Dan bahkan juga mengalahkan Singtian disitu hingga beberapa kali Hal itu langsung membuat Singtian pun tertawa Dan mereka pun melakukan tos bersama guys Wu geng pun kemudian bertanya Bahwa siapa yang telah memanah kepala Singtian saat itu Singtian pun dengan geram mengatakan Kalau itu adalah ulah dari si metai yang Wu geng pun kemudian langsung menganalisa Kalau pengerjaan anak panah itu Sangat mirip dengan pengerjaan broken dragon armor Sehingga Wu geng pun curiga Kalau panah yang menancap di kepala Singtian waktu itu Ditembakkan oleh pembuat broken dragon armor Wu geng yang melihat Singtian masih kesal Kemudian memutuskan Untuk tidak menyebutkan kesepakatannya dengan Singtian dulu Wu geng pun kemudian bertanya lagi kepada Singtian Tentang masalah kepala Singtian itu Dan disitu Singtian menjelaskan Bahwa saat akhir dari peperangan kedua para dewa Singtian menyerap esensi ketiadaan Untuk mencegahnya muncul di dunia dan menyegilnya di kepalanya Dan selama puluhan ribu tahun ini Banyak sekali pengecut yang telah berencana untuk mendapatkan kepala itu Tapi Singtian pun tak menyangka Kalau akhirnya kepalanya bisa didapatkan oleh seorang anak muda Yang berada di depannya saat ini Wu geng pun langsung melangkah maju Dan dengan bangga ia berkata Kalau namanya adalah Wu geng Melihat Wu geng terlalu percaya diri Membuat Singtian pun agak kesal Dan akan memenggal kepala Wu geng Seperti dirinya saat menyerap aura hitam Tapi Wu geng pun disitu juga keheranan Kenapa di aura hitam di dalam dirinya tak mempengaruhinya Singtian pun menarik kapaknya lagi dan ia juga kagum dengan Wu geng Karena Wu geng adalah orang pertama yang menyerap esensi ketiadaan Tapi tidak dikendalikan olehnya Singtian pun jadi curiga apakah itu karena aura hitam terlalu lama tidur dengannya Sehingga ia masih belum sembuh Sedangkan Wu geng pun disitu masih heran Karena ketiadaan yang diserapnya ini Berbeda dari ketiadaan yang ia lihat di domain dewa Singtian pun disitu juga kurang paham dengan ketiadaan yang memiliki kesadaran sendiri itu Akan tetapi yang ia tahu ketiadaan yang tersegel di domain dewa Harusnya adalah hati ketiadaan Yang merupakan sumber kekuatan untuk ketiadaan Yaitu juga bagian paling rakus yang memakan energi kehidupan Wu geng pun disitu pun mencoba berpikir keras Ketiadaan yang punya kesadaran Makhluk seperti apa dia Dan karena Gong Gong atau sang pemimpin aliansi telah percaya pada Wu geng Dan suku Chi Yao yang juga telah memilih Wu geng menjadi Marsikal Agung Maka Singtian pun akhirnya memberikan pecahan kedua dari bilah panglima perang kepada Wu geng Yeayy Dan tentang semua ini Singtian pun berkata kepada Wu geng Kalau Wu geng harus menemukan jawabannya sendiri Seketika pecahan pertama yang berada di kalung Wu geng pun keluar Dan bersatu dengan pecahan kedua itu Dan setelah menyatu Pecahan itu tiba-tiba saja merespon Sehingga itu bertanda Kalau ada pecahan lagi yang berada di dekat tempat ini Dan itu berasal dari arah gerbang reruntuhan guys Hal itu membuat Wu geng pun tambah semangat Dan ia bertekad akan segera mengumpulkan semua pecahan Agar segera bisa memperbaiki pedang dewa panglima perang Untuk menghancurkan ketiadaan Wu geng pun langsung membuka gerbang di depannya itu Dengan tembakan kanonnya guys Singtian disitu mengatakan Kalau gerbang reruntuhan Adalah pemisah antara kehidupan dan kematian Menahan dua beban dari kedua dunia Wu geng memang tangguh Tapi Wu geng masih terlalu lemah untuk menghadapinya Kata Singtian Singtian pun juga mengatakan Kalau gerbang kematian adalah jalan untuk orang mati Yang hidup tak akan bisa masuk Tapi jelas bukan Wu geng namanya Kalau ia mundur guys Ia pun dengan keyakinan yang tinggi Langsung berjalan untuk memasuki gerbang reruntuhan itu Dan sambil berkata Ini adalah takdirku Juga alasanku ada disini Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih Sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax